Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau sharing ya jadi disini saya akan coba tes di kedua laptop saya mungkin nanti bisa disimak aja langsung kita coba perlihatkan screen recordnya gitu kan Nah untuk masalah stream atau bagaimana sih supaya kita bisa bermain game tanpa harus menginstall di laptop yang lain misalkan atau di PC yang lain misalkan seperti itu temennya jadi disini kita akan menggunakan fitur namanya link stream temen-temen seperti itu ya di steam ya ini khusus di aplikasi steam Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam aplikasinya dulu ya di sini saya coba buka dulu yang ada di eh SR Nitro 5 Core i5 saya langsung aja kita masuk ke dalam steamnya temen-temen ya ini dia Oke ini kita sudah masuk dalam steam kemudian kita langsung aja ke home disini nah disini ada game-game yang saya download ya temen-temen ya ini ya ada e-football dan juga ada eh apa nih Counter Strike nah kemudian disini kita akan coba buka yang ada di SR Nitro 5 Core i7 Nah oke langsung aja kita masuk di sini temen-temen ya Nah ini kita sudah ada di eh jadi yang kiri itu Core i5 yang kanan itu Core i7 teman-teman bisa teman-teman lihat di sini ya kita coba arahkan dulu ke Counter Strike nah untuk di SR Nitro 5 Core i5 yang sebelah kiri itu kan bisa play sedangkan di sini yang di SR Nitro 5 Core i7 itu masih belum bisa play karena belum kita download kalau kita download itu itu besar ukurannya untuk game Counter Strike aja itu sekitar 30 GB teman-teman Nah disini kita akan coba dengan fitur stream tuh bagaimana sih stream itu nah ini versi saya ya mungkin ada juga teman-teman youtuber lain yang membahas dan ini adalah versi saya jadi seperti ini teman-teman ya Oke Nah disini kita langsung aja teman-teman di bagian yang akan nanti contoh disini yang di Core i7 itu kan nggak bisa dan kita ingin coba main tanpa harus mendownloadnya dengan menggunakan fitur stream Oke disini kita harus perhatikan dulu temen-temen ya kita masuk dulu ke dalam setting nah ini kita coba lihat dulu di bagian yang Core i5 atau sebelah kiri kita masuk ke dalam setting kemudian di sini kita masuk ke remote play temen-temen Nah di sini ada remote play klik Nah kemudian di sini untuk enable remote play nya ini kita aktifkan cukup kita aktifkan yang remote play ini kita cek ke saja ya kita cek list seperti itu bahkan di sini juga ada Xiaomi nih ya kita bisa koneksikan dengan smartphone ini nantilah kita bahas di video yang lain ya Oke di sini kita bahas aja antara misalkan PC dan laptop atau laptop dan PC gitu kan Nah di sini ada WZ ya sudah ada streamingnya di sini disable kenapa disable karena di PC ataupun di laptop yang lain itu kita off kan makanya di sini di Acer Nitro 5 Core i7 ini install bukan tulisannya stream Nah nanti kalau misalkan kita coba di sini setting ya masuk ke setting kemudian kita masuk ke dalam remote play dan di sini di bagian atasnya nih ada nih enable remote play ini kita checklist dia itu akan langsung terkoneksi Nah kan langsung terkoneksi di sini juga akan langsung ada WZ kita is available for stream di sini juga ada gitu teman-teman jadi ada notifikasi nantinya Oke kalau sudah Nah ini kan sudah berubah sekarang nih stream kan begitu kita exit kita langsung bisa memainkan tanpa harus download Nah jadi Bang itu gimana kok bisa seperti itu ya jadi jadi seperti ini teman-teman jadi kita ini memanfaatkan hardware intinya si laptop yang Core i7 ini menjadi monitornya gitu loh yang ngejalanin gamenya itu tetap si Core i5 gitu teman-teman jadi ibaratnya kayak mirror mirroring gitu kan jadi begitu di sini di Core i7 itu jalan gamenya di Core i5 juga jalan Nah contoh di sini ya kita coba praktekkan aja sampai masuk ke dalam gamenya gitu ya Nah ini kita langsung aja klik stream kita klik stream Nah kita lihat teman-teman tuh di sini juga akan langsung masuk di sini juga akan langsung masuk teman-teman seperti itu ya Nah ini ya contoh seperti ini di yang Core i5 juga masuk di Core i eh apa namanya di Core i7 juga ini langsung masuk jadi tampilannya seperti ini teman-teman Oke kita coba tunggu ya Nah kamu bisa mengaktifkan kontrol sentuhan katanya tuh untuk game game untuk game di setting remote play advanced silent kemudian di option before you start streaming Oke di sini kita udah mulai masuk nih Nah ya jadi yang di Core i5 juga masuk di yang Core i7 juga masuk teman-teman seperti itu ya Nah contoh seperti ini kita lihat ya Nah ini dia ya dan kalau bisa di sini memang jaringan Wi-Fi nya ataupun jaringan lokal networknya itu harus yang benar-benar cepat teman-teman teman-teman seperti itu Nah lihat ini sama sekali hampir enggak ada delay tuh kan antara kiri dan juga kanan nah ini sudah masuk ya Nah ini sudah masuk teman-teman Oke kita coba kecilin dulu suaranya Hai nah ini sudah masuk jadi begitu kita geser-geser tuh lihat yang sebelah kiri ya yang di Core i5 juga juga ikutan dan disini hampir sama sekali tidak ada delay sama sekali lihat tuh jadi kita bisa mainin full semuanya kontrolnya dan lain sebagainya lewat sini ya lewat sini lewat sih Core i5 eh sorry lewat Core i7 seperti itu teman-teman wah ini keren sih kalau menurut saya ya Nah begitu pun kalau misalkan kita nanti kita ini keluar ya misalkan contoh ini keluar nih Nah ini tampilan ini layar semuanya ini komputer ini tampilan yang Core i5 ya ditampilkan di Core i7 jadi intinya seperti itu ini semacam kayak mirroring cuman super the best super keren mirroring nya teman-teman lewat aplikasi Steam ini gitu kan jadi bener-bener sama sekali tidak ada delay sama sekali gitu kan nah ini gamenya kita masuk lagi ke dalam gamenya ya kita exit juga ya kita coba yang lain gamenya ini quite aja kita exit kemudian juga disini itu tadi tidak bisa install ataupun tidak bisa bermain e-football di sini bisa kita stream ya kita stream sama kita stream yang ada di Core i5 karena di Core i5 saya sudah install untuk e-football 2022 ini teman-teman eh sorry 2023 ini ya oke langsung aja kita stream kita coba lihat teman-teman kalau nggak ada update ya mudah-mudahan nggak ada update jadi bisa langsung aja masuk ke dalam gamenya seperti itu ya Nah jadi nanti di sini juga di yang Core i5 dia akan masuk tuh lihat masuk Hai nah akan langsung masuk jadi kita bisa langsung memainkan gamenya seperti itu ya jadi kalau misalkan teman-teman nanti lihat jadi yang ada di Core i7 itu adalah settingan ya settingan yang memang yang yang ada di Core i5 nah ini teman-teman bisa lihat aja disini ya saya coba balikan nah ini keduanya sama sekali tidak ada apa namanya nah ini yang ini tuh yang ini Core i7 dan ini Core i5 ini sama-sama nggak ada jeda lihat sama sekali nggak aja jeda tuh ya ataupun enggak enggak delay sama sekali gitu kan ini keren parah sih kalau menurut saya teman-teman ya Nah lihat tuh ya ini e-football jadi disini jalan disini jalan cuman disini tuh ini sedang ada pembaharuan ya ada update berarti jadi yang di Core i7 itu meremote yang di Core i5 intinya seperti itulah teman-teman ya kalau ada stream tuh ataupun juga kalau misalkan ya beda apa penjelasan saya itu teman-teman bisa nanti sharing aja komen di kolom komentar karena saya juga nemu ya itu di toko oran atau toko hijau itu yang ngejual lisensi game katanya stream dari steam itu stream apakah fungsinya sama seperti ini itu kan nah jadi gini ini kenapa ini bisa connect dan ini bisa connect jadi satu akun sama teman-teman yang ini akun punya saya ya di Core i5 ya Nah ini yang di Core i5 ini dipunya saya juga yang Wahyu Zekta saya juga login login di yang Core i7 sama akunnya jadi ini login ini login baru itu bisa kita stream seperti itu ya nah kemudian meskipun juga beda akun itu bisa karena nanti bisa terdeteksi di jaringan yang sama ya ya pastinya di jaringan sama ataupun internet yang lain kalau seperti itu nanti bisa terdeteksi juga itu temen-temen ya kalau kita izinkan seperti itu kalau kita izinkan untuk akses ke remote playnya seperti itu ya Nah ini sudah mulai masuk ke dalam gamenya temen-temen dan ini asli keren parah ya kemudian juga ini nanti di bahasan selanjutnya atau di bahasan video-video lain nanti saya akan coba bahas untuk dijalankan di smartphone teman-teman di HP ya kita coba nanti memainkan game steam di HP bisa teman-teman seperti itu ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman video kali ini terkait pembahasan stream ataupun stream link ya di aplikasi steam teman-teman Oke itu aja mudah-mudahan bisa menjadi informasi bagi teman-teman di sini yang belum tahu ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke Oke